Season 255, Kaisar Iblis Pemusnahan Ditemani oleh suara seram itu, wajah yang mengancam dan menakutkan secara bertahap muncul dalam kegelapan di belakang Iblis Ji. Khawatir, tubuh sejati Wu Dao tidak punya waktu untuk berpikir saat dia menarik Iblis Ji dan melindunginya di belakangnya. Dengan ekspresi muram, dia memelototi sosok yang perlahan muncul di kegelapan. Orang ini tampak seperti orang tua. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya pucat. Tidak ada sedikitpun vitalitas di tubuhnya, dan dia tampak seperti roh jahat. Tidak peduli dari mana orang tua ini berasal, fakta bahwa dia bisa bersembunyi dari perasaan spiritual tubuh sejati Wu Dao sudah cukup untuk membuatnya khawatir dan waspada penuh. Dua boneka kecil, kamu benar-benar datang ke sini, cek cek cek. Orang tua itu tertawa tidak menyenangkan sekali lagi. Sudut mulutnya ditarik ke belakang telinganya, seolah-olah seluruh kepalanya terbelah menjadi dua. Mungkinkah itu hantu abadi? Iblis Ji secara bertahap menjadi tenang dan berkata dengan suara gemetar sambil sedikit terengah-engah. Hantu abadi. Jantung Wu Dao berdebar. Kembali ketika tubuh asli King Lian berada di makam Kaisar, dia bertemu dengan hantu abadi yang sangat kuat. Dia hampir kehilangan nyawanya di dalam, tetapi untungnya, dia mendapat bantuan lampu jiwa untuk bertahan hidup. Iblis Ji melanjutkan, Namun, menurut ingatan warisan yang diberikan kepadaku oleh Kaisar Sembilan Neter, kondisi untuk makhluk abadi sangat unik. Paling tidak, seorang raja kekaisaran harus mati dengan kejam. Hanya kebencian yang kuat dari Kaisar Empyrean yang akhirnya bisa menjadi hantu abadi. Saat itu, tubuh asli King Lian hanya berada di suan Immortal Stage, jadi dia tidak tahu banyak tentang hantu abadi. Dia hanya mendengar sedikit demi sedikit dari Feng Ziyi. Dia hanya berpikir bahwa hantu abadi terbentuk dari kebencian seorang ahli yang jatuh yang jiwanya tidak bubar dan tidak memasuki siklus reinkarnasi. Selain itu, mereka mengembangkan kecerdasan. Tanpa diduga, prasyarat untuk pembentukan hantu abadi adalah kematian seorang kaisar. Jika itu masalahnya, maka itu akan menjelaskan mengapa ada hantu abadi di makam kaisar. Menurut legenda, pembentukan makam kaisar disebabkan oleh kematian kaisar abadi. Kemudian, kaisar berdaulat lainnya mengambil risiko untuk memasuki makam tirk. Mereka juga pasti terinfeksi oleh kutukan dan terkubur di dalamnya. Demones Ji melanjutkan, namun, Imperial Lord dianggap sebagai eksistensi puncak dari alam atas. Sangat sulit bagi mereka untuk mati, apalagi mati dengan kekerasan. Bagaimana mungkin ada Imperial Lord di sini? Pada saat itu, suara Iblis Ji terhenti. Dia tiba-tiba teringat bahwa memang ada seorang raja yang dimakamkan di sini, kaisar iblis pemusnahan dunia. Mungkinkah ini tempat peristirahatan terakhir kaisar iblis pemusnahan dunia? Tubuh utama Udao secara alami memikirkan kaisar iblis apokaliptik, tetapi dia masih sedikit bingung. Dia memiliki perasaan bahwa kegelapan di sini benar-benar berbeda dari makam kaisar iblis besar di atas, seolah-olah mereka adalah dua dunia yang berbeda. Di atas ruangan, makam kaisar iblis besar menutupi area tersebut, membuat mereka tidak mungkin menggunakan surga gua mereka, dan kemampuan suci serta sihir rahasia mereka disegel. Tapi di sini, mereka berdua hampir tidak terpengaruh. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk menganalisisnya secara rincin. Hantu abadi di depannya tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam ke arah mereka berdua. Tubuh sejati Udao terasa pusing dan roh esensinya ditarik dari tubuhnya oleh kekuatan isap yang kuat. Untungnya, kekuatan topeng Moluo meledak dan memblokir roh primordialnya, membuatnya sadar kembali secara instan. Namun, ranah kultivasi iblis Ji tidak mencukupi dan dia tidak bisa menahan kekuatan melahap sama sekali. Gumpalan roh esensinya meninggalkan tubuhnya dan terbang menuju hantu abadi di seberangnya. Terhadap jenis hantu abadi ini, semua teknik taois dari tubuh utama Udao tidak dapat membahayakannya. Namun, dia memiliki harta karun yang bisa membunuh hantu abadi. Menggunakan lengan bajunya, tubuh utama Udao menyapu lampu perunggu redup dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya ke arah hantu abadi di seberangnya. He he. Lelaki tua itu tertawa aneh dan mengulurkan telapak tangannya yang layu dan busuk ke arah lampu perunggu yang bobrok. Nak, kamu tidak bisa menyakitiku. Ah. Sebelum lelaki tua itu selesai, dia tiba-tiba menjerit. Sudah terlambat baginya untuk menghindar dan melepaskan lampu jiwa. Tepat di depan tubuh utama Udao, lelaki tua itu berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki lampu perunggu, menghilang sepenuhnya. Sedangkan untuk bagian bawah lampu perunggu, terlihat jelas ada lapisan tambahan minyak lampu. Kembali di makam Kaisar, hantu abadi hampir tersedot sampai mati hanya dengan menyentuh lampu jiwa dengan tongkatnya. Jika hantu abadi ini berani mengambilnya dengan tangan kosong, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Roh esensi iblis ji kembali ke kesadarannya dan melihat ke arah hilangnya lelaki tua itu, merasakan rasa gentar. Dia menghela nafas lega, memikirkan bahwa akan ada hantu abadi di bawah makam. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Kaisar Iblis penghancur dunia saat itu hingga dia mati di sini dengan dendam yang begitu dalam. Ada yang tidak beres. Tubuh utama Udao menarik kembali lampu perunggu dan bergumam pelan dengan cemberut. Apa yang salah? Iblis ji bingung. Tubuh utama Udao berkata, makam di atas Kaisar Iblis penghancur dunia didirikan dengan rumit. Jelas bahwa dia sudah dipersiapkan sebelumnya. Jika dia mati, mengapa dia meninggalkan makam seperti itu? Saat tubuh bela diri berbicara, dia menyapu pandangannya dan tiba-tiba menyadari bahwa Iblis ji sedang melihat ke belakang dengan wajah pucat dan ekspresi ngeri. Dalam kegelapan di belakang tubuh utama Udao, sesosok muncul perlahan dan mendekat tanpa suara seperti hantu. Itu adalah wajah jahat dan menakutkan yang menyerupai hantu jahat. Itu membuka mulutnya dalam kegelapan dan melahap kepala tubuh utama Udao. Hantu abadi lainnya. Sepanjang seluruh proses, persepsi roh tubuh utama Udao tidak bereaksi sama sekali. Cepat dan lari. Iblis ji menjerit dan menerjang ke arah hantu abadi dalam kegelapan di belakang tubuh utama Udao tanpa ragu-ragu. Ketika tubuh utama Udao melihat perubahan ekspresi Iblis ji, dia menyadari bahwa dia dalam bahaya besar. Lingkungannya gelap gulita dan dia mungkin tidak aman di manapun dia bersembunyi. Reaksi tubuh bela diri sangat cepat. Dengan gerakan Divine Sense-nya, api jiwa bela diri meledak dan memasuki lampu jiwa. Astaga! Seketika, lampu jiwa dinyalakan dan dibakar dengan nyala api emas kecil. Cahaya menyebar dan menyelimuti sekelilingnya. Ah! Hantu abadi yang tersembunyi di belakangnya dipengaruhi oleh cahaya keemasan dan tampaknya terluka parah. Api emas meledak dari tubuhnya satu demi satu dan tidak bisa dipadamkan dari dalam keluar. Jiwa! Ghost Immortal ini hanya bisa mengucapkan satu kata sebelum dia diselimuti oleh api emas dan ditelan. Dia dibakar sampai tubuh dan jiwanya dilenyapkan, dan jiwanya tercerai berai. Iblis ji membeku di jalurnya saat dia melihat semuanya dengan kaget. Dia tidak menyangka lampu perunggu yang tidak mencolok di tangan tubuh utama Wu Dao memiliki kekuatan seperti itu. Hantu abadi tidak memiliki daging dan darah sejati. Pada kenyataannya, mereka terbentuk dari jiwa dan kebencian. Namun, harta seperti lampu jiwa adalah kutukan dari hantu abadi. Tubuh utama Wu Dao dan roh esensi iblis ji berada dalam kesadaran mereka dan dilindungi oleh tubuh fisik mereka. Lampu jiwa dinyalakan dan memancarkan cahaya keemasan yang tidak membahayakan mereka sama sekali. Apa yang terjadi? Mengapa ada dua hantu abadi di sini? Haruskah kita bergegas dan pergi? Wajah iblis wanita ji pucat dan dia merasa tidak nyaman. Tempat itu semakin menyeramkan. Kegelapan di sekitarnya tampaknya dipenuhi dengan aura yang tak terlukiskan. Tubuh utama Wu Dao memiliki ekspresi muram saat dia menyapu lampu jiwa di tangannya dan tiba-tiba melemparkannya ke kegelapan di sekitarnya. Ah, ah, ah. Cahaya keemasan membubarkan kegelapan dan lusinan bayangan hantu muncul seketika, mengeluarkan tangisan tragis saat mereka mundur dalam upaya menghindari cahaya lampu jiwa. Ekspresi iblis ji berubah dan dia bergidik melihatnya. Ada lusinan hantu abadi yang tersembunyi di kegelapan. Bab 2542 Beberapa dewa abadi menghindar lebih lambat dan terpengaruh oleh cahaya keemasan lampu jiwa. Seketika, api emas menyala di tubuh mereka dan mereka terbakar menjadi abu. Jantung Wu Dao berdetak kencang. Dia telah menyelidiki kegelapan sebelumnya karena berhati-hati, untuk berpikir bahwa dia akan melihat lusinan hantu abadi. Tubuh sejati Wu Dao memiliki tatapan muram saat dia menyapu lampu jiwanya dan mengitari kegelapan di sekelilingnya. Ah, ah, ah. Serangkaian tangisan tragis terdengar dari kegelapan di sekitarnya. Di segala arah, dimanapun cahaya lampu jiwa mencapai, bayangan hantu bisa terlihat berkedip-kedip dan melarikan diri ke segala arah dengan panik. Set. Kali ini, bahkan tubuh sejati Wu Dao merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya dan bulu-bulunya berdiri. Setelah mengitari lampu jiwa, dia melihat ada ratusan hantu abadi. Sulit untuk membayangkan bahwa ada begitu banyak hantu abadi yang tersembunyi dalam kegelapan di sekitar mereka berdua, menunggu kesempatan untuk menyerang tanpa mengeluarkan suara. Jika bukan karena lampu jiwa di tangannya, mereka berdua akan dicabik-cabik oleh hantu abadi sebelumnya. Yang lebih mengejutkannya adalah apa yang ada di bawah ruang makam untuk kelahiran begitu banyak hantu abadi. Mungkinkah beberapa ratus dewa hantu ini diringkas dari kematian mendadak seorang kaisar kekaisaran? Mungkinkah sebenarnya ada ratusan kaisar kekaisaran yang terkubur di bawah makam ini? Pengurangan itu terlalu mengerikan. Bahkan tubuh sejati Wu Dao merasa bulunya berdiri saat memikirkannya. Di samping, demones ji sudah tercengang dan takut berkata-kata. Ratusan makhluk abadi berarti bahwa ratusan raja kekaisaran telah mati di sini, konsep macam apa itu? Tubuh sejati Wu Dao mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya dengan cepat. Tidak peduli apa, dia harus menyingkirkan hantu abadi ini terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi mereka berdua jika mereka dibiarkan bersembunyi di kegelapan. Pada pemikiran itu, tubuh sejati Wu Dao menyapu lampu jiwa dan meletakkannya di depannya, meniupkan minyak di dalamnya dengan keras. Minyak dari lampu jiwa berceceran di mana-mana dan tersebar di tanah, menyebarkan kegelapan di sekitarnya secara instan. Lampu jiwa. Ini adalah lampu jiwa. Banyak hantu abadi menjerit dan melarikan diri ke kedalaman kegelapan. Banyak hantu abadi ditelan oleh api emas dan dengan cepat dibakar menjadi ketiadaan. Bersama dengan iblis Ji, tubuh sejati Wu Dao menyapu lampu jiwa dan mengejar dewa hantu yang tersisa. Saat mereka berdua berjalan maju, cahaya dari lampu jiwa menghilangkan kegelapan, dan mereka dapat melihat bahwa tanah di bawah kaki mereka dipenuhi dengan gundukan tanah. Meskipun tidak ada batu nisan atau tanda, mereka berdua tahu bahwa gundukan tanah ini adalah kuburan sederhana. Ruang makam itu tidak terlalu besar. Medannya berbentuk persegi panjang, seperti peti mati. Ratusan hantu abadi tidak punya tempat untuk bersembunyi di makam berbentuk peti mati. Tubuh utama Wu Dao dengan cepat menyusul mereka dan menggunakan lampu jiwanya untuk membunuh mereka semua. Jiwa para raja berdaulat ini tidak bubar, mengumpulkan kebencian mereka untuk membentuk bentuk kehidupan yang aneh seperti gos imortal. Mereka terjebak di sini, tidak dapat melihat cahaya siang sepanjang tahun, tidak dapat memasuki reinkarnasi. Membunuh mereka dengan tubuh sejati Wu Dao sebenarnya merupakan bentuk kelegaan bagi mereka. Setelah menyingkirkan semua dewa hantu di sini, lampu jiwa menyerap sejumlah besar jiwa dan diisi dengan minyak. Kisaran cahaya mereka meluas dan menerangi seluruh ruang. Berbalik, tubuh sejati Wu Dao dan iblis Ji melihat kuburan yang tidak mencolok tersebar di sepanjang jalan tempat mereka berasal. Namun, mereka dipenuhi dengan keagungan dan kejutan yang tak terlukiskan. Makam itu tidak besar, tetapi ada lebih dari seribu makam yang terkubur di sini. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa mereka semua milik Imperial Lord. Tidak semua Imperial Lord akan berubah menjadi hantu abadi setelah kematian mereka. Oleh karena itu, meskipun ada lebih dari seribu kuburan Imperial Lord di sini, hanya ada beberapa ratus hantu abadi. Meski begitu, itu merupakan pukulan psikologis besar bagi Wu Dao dan iblis Ji. Siapa yang mengira bahwa akan ada makam kaisar di bawah makam kaisar iblis? Apa sebenarnya yang terjadi saat itu yang menyebabkan lebih dari seribu raja kekaisaran mati di sini? Jika semua Imperial Lord ini berasal dari era yang sama, itu berarti lebih dari setengah Imperial Lord dari era itu dikuburkan di sini. Apa yang terjadi dengan makam kaisar ini? Apakah kaisar iblis penghancur dunia tahu tentang situasi di bawah ini ketika dia membangun makamnya di atas tempat ini? Dalam pikiran tubuh sejati Wu Dao, dia tidak bisa tidak mengingat kekacauan yang pernah disebutkan oleh buku abadi Yun Zu pada tubuh asli King Lian yang mempengaruhi 3000 dunia. Pada saat itu, Yun Zu tidak berani memastikan apakah kekacauan itu juga ada. Itu karena hampir semua catatan kekacauan itu terhapus, hanya menyisakan beberapa catatan buram. Mungkinkah kematian para kaisar ada hubungannya dengan kekacauan itu? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak tubuh sejati Wu Dao dan iblis Ji. Keduanya berdiri di tempat, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, iblis Ji mengerutkan kening dan berusaha keras untuk mengingat. Tubuh sejati Wu Dao berbalik dan melihat ke ujung makam di sebuah prasasti batu tebal yang tingginya puluhan kaki. Prasasti batu itu tampak kuno dan berat, memancarkan aura kematian kuno. Itu benar-benar kosong tanpa apapun di atasnya. Melihat prasasti batu raksasa, sebuah pikiran melintas di benak tubuh sejati Wu Dao. Meskipun tidak ada jejak prasasti batu, itu memberinya perasaan bahwa itu lebih seperti batu nisan yang menekan tempat ini. Dia tidak tahu siapa yang mendirikan batu nisan ini, tetapi itu bisa menjawab pertanyaan di benaknya. Mungkin keberadaan batu nisan ini adalah alasan mengapa ratusan hantu abadi ditekan di sini dan tidak dapat melarikan diri. Saat itu, suara memekakan telinga datang dari sisi paling timur makam, seolah-olah pertempuran besar sedang terjadi di atas. Ledakan. Gemuruh. Makam Kaisar Vien di atas bergetar hebat dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Tubuh sejati Wu Dao dan Iblis Ji bersembunyi di makam di bagian bawah dan tidak akan terpengaruh. Jika aku tidak salah, tombak api perang seharusnya ditemukan oleh Chang Kong dan yang lainnya. Tubuh sejati Wu Dao bergumam pelan. Saat itu, langit di luar dipenuhi dengan awan hitam dan ki iblis. Sepasang mata raksasa tersembunyi di awan, menata pegunungan Yinbek dengan kekuatan yang menakutkan. Para iblis di dekat gunung Yinbek terkejut dan berlutut di tanah, menggigil ketakutan. Bahkan Raja Iblis Alam Gua Surga tidak berani ragu ketika mereka merasakan aura dari Cakrawala dan berlutut di tanah dengan ekspresi hormat. Bahkan mereka tidak bisa bertahan melawan kekuatan itu. Kaisar Vien telah muncul. Siapa yang membunuh anakku? Suara Kaisar Vien Ling Xiao dipenuhi dengan kemarahan yang tertahan dan itu bergetar. Suaranya bergema di langit domain iblis seperti guntur. Di makam Kaisar Iblis, Raja Iblis Changkong dan yang lainnya baru saja memasuki ruang makam ketika sesuatu terjadi. Tombak api perang telah muncul dan meluncurkan serangan ganas terhadap mereka. Tatapan Vien Emperor Ling Xiao seolah-olah bisa menembus makam dan menyaksikan segalanya. Tiba-tiba, telapak tangan raksasa yang menyelimuti langit terulur dari awan dan meraih ke arah makam Kaisar Iblis. Ledakan. Serangan telapak tangan Kaisar Ling Xiao hampir mencabut seluruh pegunungan Yinbek dan makam yang sudah diambang kehancuran runtuh seketika. Kekuatan Kaisar Vien sangat menakutkan. Bab 2543 Tubuh Sejati Wu Dao memanggil kuali penindasan neraka dan bersiap untuk menerobos kehampaan untuk meninggalkan tempat ini bersama Iblis Ji. Mengingat metode Kaisar Vien, mereka berdua tidak bisa bersembunyi lama. Jika mereka ditemukan oleh Kaisar Vien Ling Xiao, bahkan jika tubuh Sejati Wu Dao dapat menembus kekosongan, dia mungkin tidak dapat kembali ke neraka avici tepat di bawah hidung Kaisar Vien Ling Xiao. Mengingat kekuatan yang ditunjukkan oleh Kaisar Vien sebelumnya, tubuh Sejati Wu Dao tidak ragu bahwa Kaisar Vien Ling Xiao akan dapat memotong mereka berdua bahkan jika dia memasuki terowongan spasial dan menangkap mereka kembali. Saat itu, Iblis Ji tiba-tiba berkata, sepertinya aku mengingat sesuatu. Apa? Tubuh Sejati Wu Dao bertanya secara naluriah. Iblis Ji berkata dengan tegas, makam di bawah Kaisar Iblis Kiamat seharusnya menjadi makam Kaisar. Jantung tubuh Sejati Wu Dao berdetak kencang. Sebelum ini, siapa yang mengira bahwa makam Kaisar akan disembunyikan di bawah makam Kaisar Iblis Kiamat di kedalaman gunung kembaliin. Namun, setelah dipikir-pikir, hanya seorang Kaisar yang bisa begitu boros untuk bisa mengubur seribu makam Kaisar Raja bersamanya. Namun, dia tidak tahu keberadaan seperti apa Kaisar ini di masa lalu sehingga dia begitu menakutkan sehingga dia bisa membunuh begitu banyak Kaisar-Kaisar. Siapa Kaisar ini? Tubuh Sejati Wu Dao bertanya. Iblis Ji mengerucutkan bibirnya sedikit dan ragu-ragu, seolah-olah dia mewaspadai sesuatu. Saat itu, ledakan keras terdengar dari makam di atas. Segera setelah itu, seberkas cahaya api melesat ke langit dengan cahaya yang menyilaukan ke arah Kaisar Vien Ling Xiao yang ada di awan. Sinar cahaya yang berapi api mengeluarkan aura yang menghanguskan dan menakutkan. Kekuatan yang dilepaskannya bisa melawan kekuatan Kaisar Vien. Energi yang luas dan tak terbatas bahkan merobek kekosongan, meninggalkan banyak retakan yang jelas. Huh, beraninya kamu bertindak begitu kurang ajar tanpa Tuhan. Kaisar Iblis Ling Xiao mendengus dingin dan pedang yang diselimuti ki jahat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Itu turun dari langit, seolah-olah akan membelah cakrawala menjadi dua dentang. Pedang hitam Kaisar Iblis Ling Xiao bertabrakan dengan api, mengungkapkan bentuk api yang sebenarnya. Itu adalah tombak api pertempuran. Tubuh Kaisar Iblis Ling Xiao bergetar hebat setelah dipukul oleh tombak api pertempuran. Dia mengungkapkan dirinya dan berdiri tinggi di langit dengan sedikit kejutan di kedalaman matanya. Ledakan. Tombak perang jatuh ke tanah, menembus bumi. Retakan besar muncul di sekitarnya, menyebabkan bumi bergetar. Api pada tombak itu menyala lebih terang. Di tengah api yang mengamuk, tombak api perang terbakar merah, hampir transparan, dan auranya masih naik. Tubuh sejati Wu Dao dan Demones Ji bertukar pandang dan merasakan jantung mereka berdetak kencang. Tanpa diduga, persenjataan Raja ini telah terkubur selama puluhan juta tahun, dan baru saja muncul, namun itu telah melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Chang Kong dan Raja Iblis lainnya yang menyaksikan pertempuran dari bawah juga terkejut. Mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran semacam ini. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Iblis Ling Xiao tanpa ekspresi, tetapi hatinya kacau balau. Itu hanya senjata berdaulat. Bahkan jika sen spiritual di dalam belum dihancurkan, itu tidak akan mampu melepaskan kekuatan seperti itu tanpa seseorang yang mengendalikannya. Tuanmu sudah mati selama puluhan juta tahun. Senjata belaka berani menyinggung kekuatan surga wiku. Kaisar Iblis Ling Xiao menatap tombak yang terbakar di tanah dan berteriak, Aku di sini, menyerah sekarang. Petik 2 Dimanapun api perang mencapai, itu akan menjadi wilayahku. Tiba-tiba Dari reruntuhan makam besar Kaisar Iblis, sebuah suara rendah dan dalam bergema. Itu berisi keagungan tanpa akhir yang tidak bisa dilanggar. Jantung Iblis Ji berdetak kencang saat dia tiba-tiba berkata, itu adalah kata-kata Kaisar Iblis penghancur dunia saat itu. Bagaimana mungkin? Iblis Ji tidak melanjutkan juga tidak berani berpikir lebih jauh. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Iblis Ling Xiao berubah serius. Dia menatap lekat-lekat pada reruntuhan makam Kaisar Iblis dan berkata dengan dingin, berhentilah bermain-main. Siapa kamu? Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Saat itu, setiap kali Kaisar Iblis menaklukkan suatu wilayah, dia akan membuang tombak perang terlebih dahulu. Makhluk hidup di wilayah ini hanya memiliki dua pilihan. Mereka bisa menyerah atau melarikan diri. Jika mereka berani melawan, kapak penghancur akan turun dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan dibantai dengan sungai darah. Tindakan itu sebelumnya memang gaya Kaisar Iblis penghancur dunia. Namun, tanpa menyaksikannya secara pribadi, Kaisar Iblis Ling Xiao tidak percaya bahwa Kaisar Iblis penghancur dunia dapat bertahan sampai sekarang. Umur Kaisar dan Kaisar adalah puluhan juta tahun. Puluhan juta tahun. Bahkan Raja Abadi tidak bisa hidup selama itu. Beraninya kau menggonggong di depanku setelah mengolah hanya setengah dari Sutra Iblisku. Suara yang dalam itu terdengar dari reruntuhan makam sekali lagi. Namun, kalimat itu mengungkapkan informasi yang lebih besar. Itu mengerikan. Sutra Iblis penghancur dunia diciptakan oleh orang yang berbicara. Kalau begitu, identitas pemilik suara itu jelas. Ketika Kaisar Iblis Ling Xiao mendengar itu, dia merasa sedikit bersalah dan menatap reruntuhan dengan ekspresi bingung. Ledakan. Gemuruh. Di reruntuhan makam, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang saat sosok tinggi dan kekar perlahan berdiri dari reruntuhan. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin dan matanya memerah, sementara dia memegang kapak hitam raksasa di tangannya. Meskipun sosok itu berdiri di reruntuhan makam, auranya bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Iblis Ling Xiao di langit. Tidak ada yang pernah melihat penampilan Kaisar Iblis penghancur dunia sebelumnya, tetapi ketika mereka melihat sosok itu, mereka yakin bahwa itu adalah orang yang kejam dari puluhan juta tahun yang lalu, Kaisar Iblis penghancur dunia. Wu Dao juga telah melihat gambar Iblis hitam. Sosok yang tergambar di atasnya hampir identik dengan Kaisar Iblis penghancur dunia di hadapannya. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Iblis penghancur dunia masih hidup. Kaisar Iblis yang seharusnya sudah lama mati telah kembali ke dunia setelah puluhan juta tahun. Semua makhluk hidup di dekat shadow mountain range terpana oleh aura yang dipancarkan oleh Kaisar Iblis penghancur dunia, tidak berani bergerak. Setiap gerakan aneh pada saat ini dapat menyebabkan bencana besar. Seluruh dunia tampaknya telah terdiam. Udara seolah membeku, seolah waktu telah berhenti. Di makam Kaisar Vien, tubuh sejati Wu Dao akhirnya mengerti sesuatu. Mengapa Groto Heavens of the Immortal Kings tidak bisa dilepaskan setelah mereka memasuki Gua Iblis? Itu karena Kaisar Iblis penghancur dunia tidak mati sama sekali. Gua Iblis yang mereka masuki sebenarnya adalah dunia yang disulap oleh Kaisar Iblis penghancur dunia. Bagaimana mungkin Groto Heavens of the Immortal Kings dilepaskan di dunia Kaisar Vien? Alasan mengapa dia dan Iblis didapat pulih setelah jatuh ke makam di bawah ruangan dan mampu melepaskan kekuatan suci dan keterampilan rahasia adalah karena makam tempat mereka berada sekarang adalah makam Kaisar. Meskipun dunia Kaisar Iblis kuat, kekuatannya tidak dapat mencakup makam Kaisar Iblis. Jauh di atas langit, Kaisar Iblis Ling Xiao menatap sosok di reruntuhan makam. Pada saat itu, dia sepertinya memiliki ilusi bahwa orang di bawah sedang menatapnya dengan tata pandingin. Dia masih tidak percaya. Kaisar Iblis penghancur dunia masih hidup dan telah hidup selama puluhan juta tahun. Kaisar Iblis Ling Xiao yakin akan satu hal, bahkan jika Kaisar Iblis penghancur dunia masih hidup, dia belum mencapai level Kaisar Iblis. Saat dia menjadi Kaisar Iblis, semua Raja Kekaisaran di dunia atas akan merasakan sesuatu. Bab 2544 Kedua Kaisar Iblis berhadapan satu sama lain. Kaisar Iblis Ling Xiao masih ragu-ragu. Dia ingin mundur, tetapi dia juga khawatir dia akan tertipu. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Apokaliptik telah hidup selama puluhan juta tahun. Ini terlalu sulit dipercaya. Tepat pada saat ini, Kaisar Iblis Apokaliptik perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Iblis Ling Xiao di langit. Kamu telah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk hidup. Kaisar Iblis Apokaliptik melambaikan tangannya. Tombak api perang yang ditusukkan ke tanah tiba-tiba meledak dan menembus kekosongan menuju Kaisar Iblis Ling Xiao, langsung tiba di depannya. Serangan ini bahkan lebih ganas dan mematikan daripada tombak api perang sebelumnya. Pada saat ini, Kaisar Iblis Ling Xiao merasakan niat membunuh dari Kaisar Iblis Apokaliptik. Dia juga yakin bahwa lawannya adalah Kaisar Iblis Apokaliptik yang kejam dari puluhan juta tahun yang lalu. Suara mendesing. Kaisar Iblis Ling Xiao tidak berani ragu. Dia membuka dunia dan sepertinya menjadi satu dengan dunia di belakangnya. Dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan menebas ke arah tombak api perang. Dentang. Suara yang keras. Tubuh Kaisar Iblis Ling Xiao bergetar hebat. Dunia yang baru saja dia buka berada di ambang kehancuran. Serangan biasa dari Kaisar Iblis Apokaliptik mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Itu tak terbendung. Ledakan. Sebelum Kaisar Iblis Ling Xiao bisa mengatur napasnya, tubuh besar Kaisar Iblis Apokaliptik tiba-tiba bangkit dari tanah. Dia melompat dan menebas ke arah Kaisar Iblis Ling Xiao dengan kapak hitamnya. Pada saat yang sama, sebuah lubang hitam besar muncul di belakang Kaisar Iblis Apokaliptik. Api perang menyala di luar dan Ki Iblis melonjak di dalam. Itu adalah dunia yang dia bentuk, Gua Iblis Apokaliptik. Kaisar Iblis Ling Xiao tidak punya tempat untuk mundur. Dia hanya bisa menggunakan roh primordialnya untuk mengumpulkan dunia dan mengangkat pedangnya untuk memblokir di atas kepalanya. Ledakan. Dunia Kaisar Iblis Ling Xiao tidak bisa menahannya sama sekali. Itu hampir dikalahkan dan langsung ditelan oleh Gua Iblis Apokaliptik. Percikan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kapak penghancur menembus pedang Iblis dan mendarat di atas kepala Kaisar Iblis Ling Xiao. Itu tidak berhenti dan membelahnya menjadi dua dari atas ke bawah. Dunia terdiam. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Darah Kaisar mewarnai setengah langit merah. Kapak penghancur tidak hanya membelah tubuh Kaisar Iblis Ling Xiao, tetapi juga langsung membunuh roh primordialnya. Dia adalah Kaisar Iblis yang telah menciptakan kekuatan paling kuat di alam Iblis. Dia telah mendominasi selama bertahun-tahun, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan mati dengan kejam saat dia dilahirkan. Darahnya mewarnai langit menjadi merah. Kenyataannya, kemunculan kembali Kaisar Iblis pemusnah dunia telah menyebabkan terlalu banyak keributan. Kaisar Iblis lain yang telah berhibernasi di domain Iblis juga terkejut. Namun, Kaisar Iblis ini tidak mengungkapkan diri mereka dengan gegabuh. Sebaliknya, mereka bersembunyi di berbagai sudut alam Iblis dan diam-diam mengamati situasi di sini. Tetapi bahkan mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis Ling Xiao akan dibacok sampai mati oleh Kaisar Iblis dalam tiga langkah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Harus diketahui bahwa ketika seseorang berkultivasi ke tingkat penguasa yang berdaulat, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk mati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis Ling Xiao bahkan tidak akan mampu menahan tiga gerakan dari pria kejam yang telah terkenal dengan keganasannya sejak puluhan juta tahun yang lalu. Karena kamu mengolah dao Iblis, kamu tidak boleh membuat faksi dan dinodai oleh terlalu banyak karma. Kali ini, jika bukan karena fakta bahwa dia ingin membalaskan dendam putranya, dia tidak akan berakhir seperti ini. Petik 2. Itu takdir. Dia mengolah kitab suci Iblis Apokaliptik untuk mencapai alam Kaisar Beladiri. Bagaimana mungkin dia bisa melawan pencipta kitab Iblis Apokaliptik? Ayo bubar. Aku khawatir alam Iblis akan berada di bawah kendalinya di masa depan. He he, ini bukan hanya alam Iblis. Bagaimana tanah suci kebahagiaan dan alam abadi sembilan surga bisa terhindar? Sekarang dia telah muncul kembali, dia pasti akan kembali dan menaklukkan surga. Pada saat itu, tiga ribu alam akan terlibat dalam api perang. Selama bertahun-tahun, telah terjadi banyak kekacauan. Banyak tanda yang menunjukkan bahwa bencana besar akan datang. Meskipun kita adalah penguasa yang berdaulat, kita mungkin tidak dapat melarikan diri. Kaisar Iblis yang bersembunyi di berbagai sudut alam Iblis berdiskusi di antara mereka sendiri. Kemudian, mereka menarik aura mereka dan menghilang. Kaisar Iblis Ling Xiao sudah mati. Adegan itu memiliki dampak besar pada pikiran dan penglihatan semua orang. Changkong dan Kaisar Iblis lainnya menjadi pucat. Bahkan Kaisar Iblis Ling Xiao tidak bisa menahan ayunan kapak Kaisar Iblis apokaliptik. Jika pria kejam itu ingin membunuh mereka, itu akan semudah membunuh beberapa semut. Salam, Kaisar Iblis. Saya Changkong. Saya bersedia tunduk. Demon Emperor Changkong adalah yang pertama bereaksi. Dia segera berlutut di tanah untuk mengungkapkan penyerahannya. Kaisar Iblis Ling Xiao sudah mati. Para ahli istana Ling Xiao secara alami tidak bisa terus menjaga istana Ling Xiao. Kaisar Iblis Lucang dan yang lainnya juga berlutut. Demon Emperor Black Sky dan Demon Emperor lainnya memiliki sekte dan kekuatan mereka sendiri. Mereka sebenarnya cukup menentang tunduk pada Kaisar Iblis apokaliptik. Namun, Kaisar Iblis apokaliptik terlalu ganas. Dia membunuh Kaisar ke Kaisaran segera setelah dia muncul. Mereka tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Melihat bahwa Raja Iblis Langit tersembunyi dan yang lainnya telah menyerah, Dewa Iblis Surga Hitam dan Raja Iblis lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka ragu-ragu. Pada saat ini, Kaisar Iblis apokaliptik menoleh sedikit. Mata merah darahnya melirik Demon Emperor Black Sky dan yang lainnya. Terkesiap. Kaisar Iblis Langit Hitam dan Kaisar Iblis lainnya langsung merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dengan gemetar, selusin Raja Iblis jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk bahkan tanpa berpikir. Mereka bersujud di tanah, tidak berani menyembunyikan sedikitpun kesetiaan. Jika bahkan Kaisar Iblis tidak bisa menahan aura ganas Kaisar Iblis apokaliptik, Iblis di sekitar gunung Baek Yin pasti tidak bisa. Tidak peduli dari sekte atau sekte mana mereka berasal, terlepas dari tingkat kultifasi mereka, semua Iblis berlutut untuk mengekspresikan ketundukan mereka. Di bawah tekanan Kaisar Iblis apokaliptik, tidak ada yang berani melarikan diri. Tubuh asli Wudao menyaksikan adegan ini dengan segudang pikiran mengalir di benaknya. Belum lama ini, Iblis yang tak tertandingi, Kaisar Bosun, lahir. Hari ini, orang kejam lainnya dari puluhan juta tahun yang lalu muncul kembali di dunia. Di masa depan, jika keduanya ingin mengambil alih wilayah Iblis, akan ada banyak pertempuran. Kemunculan kembali Kaisar Iblis apokaliptik secara tidak sengaja membantunya menyingkirkan ancaman besar yaitu Kaisar Iblis Ling Xiao. Begitu Kaisar Iblis Ling Xiao mati, bahkan jika dia membunuh putra mahkota Ling Xi'an, tidak ada yang akan menimbulkan masalah baginya. Namun, meskipun ancaman Kaisar Iblis Ling Xiao telah hilang, keberadaan yang lebih menakutkan dan berbahaya telah muncul. Keberadaan ini bukanlah hal yang baik untuknya dan sekte surga yang sunyi. Tubuh asli Wudao tidak membuat gerakan gegabuh. Jika dia dan Iblis Ji bersembunyi di makam Kaisar ini, mereka mungkin bisa bersembunyi dan menghindari indera Kaisar Iblis apokaliptik. Jika mereka menerobos kekosongan dan melarikan diri dari tempat ini dengan ceroboh, mereka mungkin akan memperingatkan Kaisar Iblis apokaliptik sebagai gantinya. Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku Kaisar mana yang ada di makam ini. Tubuh asli Wudao mengirim transmisi suara ke Iblis Ji dan bertanya secara diam-diam. Demones Ji sedikit ragu-ragu ketika dia menanyakan hal itu sebelumnya. Setelah itu, perubahan besar terjadi di atas dan Kaisar Iblis apokaliptik lahir. Perhatian mereka berdua terfokus keluar. Oleh karena itu, Iblis Ji tidak dapat mengungkapkan nama Kaisar ini. Bukannya aku tidak memberitahumu. Iblis Ji berkata, dalam ingatan Kaisar abis, Kaisar ini juga sangat tertutup, seolah-olah nama Kaisar ini adalah tabu yang tidak dapat disebutkan. Bab 2545. Yang tak DPT disebut. Tubuh sejati Wudao sedikit mengernyitkan alisnya. Baik itu Kaisar neraka atau Kaisar panjang umur yang dia tahu, semuanya tercatat dalam catatan sejarah dan meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang begitu istimewa tentang Kaisar ini sehingga bahkan Kaisar 9 Neterward mewaspadainya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menjawab dengan transmisi suara, judul Kaisar ini seharusnya pemakaman surga. Ledakan. Meskipun dia menggunakan kesadaran rohnya untuk mengirimkan transmisi suara, saat kedua kata itu terdengar di benak tubuh sejati Wudao, prasasti batu raksasa di sampingnya mulai bergetar hebat, seolah merasakan sesuatu. Dia terkejut dan mundur beberapa langkah ke belakang. Tubuh sejati Wudao berbalik dan melihat lapisan debu tebal jatuh dari permukaan prasasti batu, ada kata-kata tertulis di atasnya. Tubuh sejati Wudao mengangkat lampu jiwa di tangannya dengan tergesa-gesa dan membiarkan cahaya lampu jiwa menyelimuti prasasti batu saat dia memfokuskan pandangannya. Di baris paling kiri dari prasasti batu ada tiga kata, Sutra Pemakaman Surga. Sutra Pemakaman Surga. Tubuh sejati Wudao bergumam secara naluriah. Seolah-olah semacam pembatasan telah dipicu, saat kata-kata itu diucapkan oleh tubuh sejati Wudao, prasasti batu yang merekam ketiga kata itu mulai pecah dan jatuh. Selanjutnya, situasinya masih menyebar dan prasasti batu itu sudah dipenuhi retakan. Ini adalah Sutra Mistik Tabu yang ditinggalkan oleh Kaisar Pemakaman Surga. Cepat dan hafalkan, dia adalah orang pertama yang bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa. Tubuh sejati Wudao juga menyadari pentingnya masalah ini dan memanggil tubuh asli Kinglian. Dia segera melepaskan seni potensi roh dan menjalin hubungan dengan tubuh asli Kinglian. Jauh di akademikian kun, mata tubuh asli Kinglian bergerak tiba-tiba, seolah-olah dia telah melampaui kekosongan dan melihat prasasti batu di kedalaman domain iblis. Waktu sangat penting dan prasasti batu bisa pecah kapan saja. Kedua tubuh yang sebenarnya terhubung secara telepati. Tubuh sejati Kinglian menghafal paru pertama sutra sementara tubuh sejati Wudao menghafal paru kedua sutra pada prasasti batu raksasa di benaknya. Iblis Ji juga mencoba yang terbaik untuk membaca sutra di prasasti batu dengan mata melebar. Namun, dia hanya membaca dua baris sebelum dia merasakan sakit yang menyengat di matanya. Tak bisa dibendung, air mata mengalir di pipinya. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Bangun! Tablet batu besar itu tidak bertahan lama sebelum hancur dan berubah menjadi tumpukan debu. Seolah-olah kitab suci yang padat itu belum pernah muncul di dunia sebelumnya. The Heaven Burying Scripture adalah cerita yang berumur pendek. Untungnya, kedua tubuh yang sebenarnya bekerja bersama dan menghafal seluruh kitab suci terlarang. Selama dua tubuh sejati berkomunikasi satu sama lain, mereka akan dapat memperoleh kitab suci penguburan surga yang lengkap. Tentu saja, tubuh asli Wudau tidak akan mengolah kitab terlarang ini. Dia hanya perlu menyempurnakan kekuatan Upanishad di Sky Burying Scripture untuk menemukan inspirasi untuk menyempurnakan Wudau. Dan manual tabu ini sangat penting bagi tubuh asli King Lian. Jika tubuh asli King Lian mengolah kitab rahasia tabu lainnya, kecakapan pertempurannya akan naik ke tingkat lain. Selain itu, tubuh asli Wudau telah diam-diam menghafalnya sambil menelusurinya dengan kasar. Dia hampir yakin bahwa ini adalah teknik Iblis, kitab rahasia tabu dari Iblis Dau. Alasan mengapa tubuh asli Wudau dapat menemukan demones jikali ini adalah karena dia tidak memiliki hal lain untuk diminta. Untuk berpikir bahwa dia akan disergap oleh gos imortal di kamar makam ini. Sebagai gantinya, dia menggunakan lampu jiwa untuk memurnikan hantu abadi di sini dan mengisi lampu jiwa dengan minyak. Selanjutnya, secara kebetulan, dia mendapatkan kitab rahasia yang tabu. Ini adalah kesempatan besar. Jadi bagaimana jika dia tidak mendapatkan sutra pemusnahan dunia? Meskipun sutra Iblis pemusnahan dunia kuat, itu tidak pada tingkat kitab rahasia yang tabu. Namun, kitab suci yang mengubur surga dapat dianggap sebagai kitab rahasia yang tabu. Kaisar pengubur surga dimakamkan dengan lebih dari seribu kaisar-kaisar, tidak sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kaisar itu di masa lalu. Nama kitab suci penguburan surga saja sudah cukup untuk mengeluarkan aura ganas dan arogan. Mungkinkah kaisar agung ini ingin mengubur semua surga? Seiring dengan runtuhnya tablet batu raksasa, makam kaisar sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan terus bergoyang seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Tubuh asli Udawo memanggil tripod penekan neraka dan menerobos kehampaan, membawa Iblis Ji ke dalam terowongan spasial. Meskipun dia senang mendapatkan kitab suci penguburan surga, dia tidak lupa bahwa masih ada kaisar Iblis yang menakutkan dari puluhan juta tahun yang lalu menjaga di luar. Keributan di sini mungkin membuat kaisar Vian khawatir, dia harus pergi secepat mungkin. Tubuh asli Udawo masih memiliki banyak raguan tentang kaisar Iblis penghancur dunia. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat itu. Tepat ketika mereka berdua memasuki terowongan spasial, tubuh asli Udawo berbalik untuk melihat ke arah kaisar Iblis penghancur dunia dan jantungnya berdetak kencang. Pada saat itu, kaisar Iblis penghancur dunia sedang menatap mereka juga. Namun, kaisar Iblis penghancur dunia tidak menyerang dan hanya menatapnya dalam-dalam sebelum mengabaikannya. Tak lama, tubuh asli Udawo membawa Iblis Ji kembali ke Avicii. Tubuh asli Udawo jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam ketika dia mengingat tatapan terakhir kaisar Iblis penghancur dunia. Tatapan terakhirnya saat dia melihat Mu agak aneh. Iblis Ji juga memperhatikan apa yang terjadi sebelumnya dan berkomentar dengan bingung. Ada banyak Iblis yang hadir dan hanya mereka berdua yang berhasil melarikan diri dari kaisar Iblis penghancur dunia. Tindakan itu mirip dengan provokasi terhadap kaisar Iblis penghancur dunia. Karena dia sudah menemukan mereka, mengingat kepribadian kaisar Iblis penghancur dunia, dia pasti akan menyerang dan membunuh mereka berdua di tempat. Namun, kaisar Iblis penghancur dunia tidak menyerang dan membiarkan mereka berdua pergi. Mungkinkah dia waspada terhadap kaisar Lord Bosun di belakangmu? Demones Ji sedikit mengernyit dan menyelidiki. Tubuh asli Udawo menggelengkan kepalanya. Kaisar Iblis penghancur dunia adalah seorang ahli dari puluhan juta tahun yang lalu. Dia sama sekali tidak mengenali kaisar Tuan Bosun. Selanjutnya, mengingat kepribadian dan metodenya, dia tidak akan keberatan bahkan jika dia tahu tentang kaisar Lord Bosun. Iblis Ji mengangguk. Namun, tatapannya itu terlalu aneh. Sepertinya ada makna yang lebih dalam dari itu. Tubuh asli Udawo tetap diam dan tidak bisa memikirkan jawaban untuk saat ini. Dia juga bingung saat menyebut Bosun. Bosun baru saja muncul ketika dia menghilang secara misterius sekali lagi. Selama bertahun-tahun, tidak ada berita tentang dia sama sekali. Seolah-olah kaisar Lord yang mengolah kultifasi Iblis dan Budis ini bertemu dengan beberapa kecelakaan dan menghilang sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak. Tubuh asli Udawo telah menggunakan namanya dua kali untuk mengintimidasi orang lain. Jika kaisar Lord Bosun masih hidup, dia pasti sudah datang mengetuk sejak lama. Ayo pergi. Aku akan membawamu kembali ke Heaven Barensek. Tubuh asli Udawo berkata, masih ada beberapa teman lama sekte surga tandus di sana. Jika mereka melihat Anda kembali, mereka pasti akan terkejut. Baik. Iblis Ji langsung setuju. Sekarang kaisar Iblis Numinous sudah mati, ancaman istana Numinous bagi mereka telah dihilangkan. Dia bisa bergabung dengan Heaven Barensek secara terbuka tanpa menimbulkan masalah. Tepatnya, istana Numinous mungkin sepenuhnya dihapus mulai hari ini dan seterusnya. Mulai sekarang, wilayah-wilayah Vien akan menjadi milik kaisar Iblis penghancur dunia sebelum kaisar Lord Bosun muncul. Tubuh asli Udawo membawa Demones Ji keluar dari Avicii dan mengaktifkan formasi teleportasi di dekat gunung Grand Taiwei, kembali ke Heaven Barensek. Bab 2546. Domain Iblis, Sekte Desolate Surga. Terlepas dari Yan Bei Chen, Ming Zen, Gutong Yu, Kiyu Si Luo, Feng Ziyi dan Tian Lang, para pembudidaya inti sekte berkumpul di Heaven Desolate Palace. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi ketika Heaven Wura Thunder Emperor tiba-tiba mengumpulkan semua orang dengan ekspresi muram. Sesuatu terjadi di Shadow Back Mountain. Heaven Wura Thunder Emperor berkata dengan ragu-ragu, Patriark baru saja pergi ke sana. Tidak banyak orang yang mengetahui identitas sebenarnya dari Wudawo dan mereka semua adalah orang-orang dari darat Antian Huang. Itu adalah rahasia Su Zimo. Jika orang luar hadir di Heaven Desolate Sek, Kaisar Guntur dan yang lainnya akan memanggil Wudawo sebagai Patriark. Apakah sesuatu terjadi pada Patriark? Seorang kultifator tidak bisa tidak bertanya. Heaven Wura Thunder Emperor menggelengkan kepalanya. Saya belum menerima berita konkret. Namun, saya mendengar bahwa makam Kaisar Iblis telah muncul dan banyak Raja Iblis telah muncul. Bahkan Kaisar Iblis dari Istana Langit mengjulang terkejut. Kaisar Vien telah muncul. Ekspresi semua orang berubah saat mereka menyadari keseriusan masalah ini. Semua orang tahu metode tubuh sejati Wudawo. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Abadi dengan kuali penekan neraka, dia masih bisa menembus kehampaan dan bersembunyi di neraka Avicii untuk melarikan diri tanpa cedera. Namun, jika Kaisar Vien muncul, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Seorang kultifator berkata dengan suara yang dalam, saya menerima berita bahwa Patriark terlibat konflik dengan Kaisar Istana Cakrawala mengjulang di luar Gua Iblis. Ada kemungkinan besar Kaisar Vien Ling Xiao muncul karena itu. Kultifator lain berkata, Wakil Patriark, cepat dan singkirkan Kaisar Bosun. Sekte Surga Desolate dalam bahaya dimusnahkan jika Kaisar Iblis Ling Xiao muncul. Saya tidak tahu di mana Kaisar Lord Bosun berada. Heaven Urat Thunder Emperor menggelengkan kepalanya sedikit. Aku memanggil kalian ke sini karena aku ingin kalian pergi ke luar alam surga dan menemukan bintang untuk bersembunyi. Kemana kamu pergi? Tian Lang bertanya. Heaven Urat Thunder Emperor berkata, Aku akan melihat Middle Earth. Aku juga pergi. Yan Bei Chen segera berkata. Kaisar Guntur Murka Surga berkata, Kultifasimu tidak cukup tinggi. Bahkan jika kamu pergi, itu tidak akan berguna. Misimu adalah melindungi Sekte Tianhuang sebanyak mungkin. Tidak dibutuhkan. Tepat pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita melangkah ke olah. Pria itu mengenakan jubah ungu dan topeng perak. Itu adalah Wu Dao sendiri. Wanita itu mengenakan jubah putih dan memiliki wajah yang dapat memikat semua makhluk hidup. Matanya seperti air, beriak dengan riak. Wanita itu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya dari Heaven Barensek. Dia tersenyum bahagia. Semua orang tercengang oleh senyum wanita itu. Lupakan para pembudidaya di aula, bahkan mata Tianlang terpaku pada pemandangan itu. Air liur mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Yang pertama mendapatkan kembali akal sehatnya adalah Kaisar Guntur Murka Surgawi. Bagaimanapun, dia adalah Raja Abadi, dan dia telah menderita bencana di dimensi abadi dan dipenjara selama beberapa puluh ribu tahun. Jadi hati Dao-nya sudah lama marah sampai-sampai sempurna. Hampir segera setelah Kaisar Guntur Murka Surgawi tersadar kembali, ekspresi Ming Zen berubah dan matanya kembali jernih saat dia menyebut nama Buddha dengan lembut. Ming Zen mewarisi warisan bodhisattva Siti Garba dan Kaisar Ananda. Hati Buddha-nya jernih dan dharmanya sangat dalam. Segera, dia dibebaskan dari pesona. Yang ketiga untuk mendapatkan kembali akal sehatnya adalah Yan Bei Chen. Ketika dia pertama kali melihat wanita itu, dia memiliki ilusi bahwa wanita itu tampaknya telah berubah menjadi Kin Pian Ran dan tersenyum padanya. Namun, dia mengolah sutra karma iblis dan segera menyadari bahwa Kin Pian Ran sudah lama mati. Ini hanyalah oksesi di dalam hatinya. Meskipun mereka berdua wanita, Kiyu Silu juga tersihir oleh senyum wanita itu dan sejenak linglung. Suara seruling tiba-tiba terdengar. 315 situs web Cina Gu Tong Yu adalah orang pertama yang sadar kembali dan memainkan seruling terpencil. Jantung Kiyu Siluo berdetak kencang dan dia langsung tersadar kembali. Dia tersenyum pada Gu Tong Yu dan dengan lembut memetik senar sitar dengan ujung jarinya. Sitar dan seruling dimainkan bersama. Tubuh Feng Ziyi bergidik dan dia tersentak bangun oleh suara sitar. Namun, Tian Lang dan beberapa orang di aula utama masih tenggelam dalam halusinasi mereka sendiri. Mereka memiliki ekspresi terobsesi dan sudah lama lupa di mana mereka berada. Tubuh utama Udaw juga tidak menghentikan mereka. Itu bagus untuk semua orang di aula utama untuk menyaksikan metode Iblis Ji. Tiba-tiba menyadari sesuatu, Iblis Ji mengambil kerudung tipis dari tas penyimpanannya dengan tergesa-gesa dan menutupi wajahnya. Dia mengolah rahasia klasik terlarang dan telah lama memadukan kedalaman rahasia klasik dengan tubuhnya. Bahkan jika dia tidak melepaskan teknik kultifasinya, setiap kerutan, senyum, dan tindakannya secara bawaan menyihir dan menggoda. Sekarang dia telah menutupi wajahnya, semua orang tersentak kembali ke akal sehat mereka seolah-olah mereka terbangun dari mimpi. Sirius bergidik dan tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Air liurnya sudah membentuk genangan air besar di depannya. Ini terlalu memalukan. Tianlang mengutuk secara internal dan tergeletak di tanah diam-diam, menutupi genangan air dan menatap tubuh utama Wu Dao dengan rasa bersalah. Biksu kecil Mingzen, saudara Yan, Yan Bei Chen, kalian juga di sini. Demones Ji tersenyum saat dia melambai pada mereka berdua. Amitaba, Amitaba. Mata Mingzen terfokus pada hidungnya, hidungnya terfokus pada mulutnya, dan mulutnya terfokus pada hatinya. Dia mengucapkan beberapa nama Buddha di dalam hatinya sebelum tersenyum padanya. Pelindung wanita, bagaimana kabarmu? Di hati Yan Bei Chen, hanya ada Qin Pian Ran. Menghadapi Iblis Ji, dia menganggup dengan tenang. Teman lama lainnya dari daratan Tianhuang. Ayo bersulang. Tatapan Iblis Ji berhenti sejenak pada Kiyu Siluo dan Gu Tong Yu. Keduanya tampak asing dan seharusnya tidak berasal dari daratan Tianhuang. Namun, dia menebak identitas mereka dengan cepat dan tersenyum lembut. Aku telah mendengar tentang Qin dan Xiao Iblis dari daratan Tianhuang selama ini. Sekarang setelah aku bertemu denganmu hari ini, kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Sitar dan seruling Anda benar-benar indah. Nama saya Yao Yan. Saya harap kita akan memiliki kesempatan di masa depan. Kiyu Siluo dan Gu Tong Yu menominasikan Demones Ji dan menyapanya. Akhirnya, tatapannya mendarat di Heaven Surat Thunder Emperor dan dia bergumam. Mungkinkah ini? Meskipun dia berada di Istana Lingqiao, dia telah mendengar tentang Heaven Surat juga. Saya Feng Ken Tian. Saya juga pernah dari daratan Tianhuang. Kaisar Guntur berdiri sambil tersenyum. Tubuh sejati Wu Dao berkata, kamu seharusnya pernah mendengar tentang gelar saudara Feng di daratan Tianhuang. Dia adalah Kaisar Guntur dari para Kaisar Kuno. Ah! Dia berseru dengan lembut dan membungkuk buru-buru dengan ekspresi tegas. Salam, Kaisar Guntur Senior. Saya Ji Yao Yan. Baik itu Suzy Mo atau Demones Ji, keduanya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Kaisar Kuno. Di era daratan Tianhuang yang kejam dan berdarah, justru karena Kaisar Kuno dan leluhur ras manusia yang bertarung dengan gagah berani dan tanpa rasa takut, sembilan ras primordial ditekan dan dikejar ke sudut daratan Tianhuang, menciptakan era yang mulia. Itu milik ras manusia. Tidak perlu formalitas. Kaisar Guntur mengibaskannya. Meskipun kamu seorang junior, teknik iblismu memang kuat. Meskipun Kaisar Guntur tidak tahu bahwa Iblis Ji telah mengembangkan manual rahasia terlarang, dia cerdas dan berpengalaman, dia dapat mengatakan bahwa Iblis Ji memiliki potensi besar dan jelas tidak lebih lemah dari Ming Zhen dan Yan Bei Chen. Setelah merenung sejenak, Kaisar Guntur berkata, Patriark pernah mendirikan tujuh jenderal Iblis Emosi dan saya salah satunya. Jika Anda tidak keberatan, ada satu yang cocok untuk Anda. Oh. Bab 2547. Akan ada kesempatan. Tubuh sejati Wu Dao mengangguk. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Kaisar Guntur mengenai hal itu. Dari tujuh emosi, Iblis Ji mungkin satu-satunya yang bisa mengendalikan Dao Nafsu. Dari tujuh emosi, Demones Ji mungkin satu-satunya yang bisa mengendalikan Dao of Desire. Di antara tujuh emosi, Iblis Ji mungkin satu-satunya yang bisa mengendalikan Dao Nafsu. Selain itu, tidak ada yang hadir yang berani menyuarakan keberatan berdasarkan apa yang baru saja dia tunjukkan. Dengan tambahan Demones Ji, sekarang ada enam dari tujuh jenderal Iblis Emosi. Saat ini, ketakutan adalah satu-satunya yang tersisa dan tidak ada kandidat yang cocok. Mengumpulkan tujuh jenderal Iblis Emosi secara paksa tidak ada artinya baginya dan sekte surga yang sunyi. Dari enam jenderal Iblis, selain Kaisar Guntur Murka Surga yang budidayanya jauh di atas yang lain, Iblis Ji adalah yang tertinggi di antara mereka berlima di alam Sky Immortal tingkat kelima. Terlepas dari Heavenura Thunder Emperor, yang budidayanya jauh di atas yang lain, Demones Ji adalah yang tertinggi di antara lima jenderal Iblis lainnya. Mengingat potensi mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka dapat berkultivasi ke tingkat sembilan Dewa Surgawi atau bahkan memasuki alam diri sejati. Gu Tong Yu memiliki ekspresi melankolis dan tiba-tiba bertanya, Patriark, saya mendengar bahwa Anda memiliki perseteruan dengan Istana Mengjulang dan bahkan Kaisar Iblis Ling Xiao diperingatkan. Apakah itu benar? Para pembudidaya lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang. Hal ini menyangkut kelangsungan hidup sekte Tianhuang dan tidak ada yang berani ceroboh. Tubuh sejati Wu Dao menjawab, Jangan khawatir, Istana Mengjulang sudah hancur dan Kaisar Iblis Ling Xiao sudah mati. Set. Meskipun nada tubuh sejati Wu Dao tenang, kata-katanya menghancurkan bumi untuk semua orang yang hadir. Sebagai faksi terkuat di wilayah Iblis, Istana Mengjulang sudah dihancurkan dan bahkan Kaisar Iblis Ling Xiao sudah mati. Kamu, beritahu kami. Tubuh sejati Wu Dao menatap Iblis Ji. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengintegrasikannya ke dalam sekte Tianhuang juga. Meskipun penampilan Demones Ji yang tak tertandingi disembunyikan, suaranya lembut dan menyenangkan saat dia menceritakan semua yang terjadi di dekat Yinbek Mountain sebelumnya. Semua orang asyik dengan narasinya dan pikiran mereka berganti-ganti antara gugup, kaget, dan takut seolah-olah mereka ada di sana secara pribadi. Itu tidak mungkin. Serigala Langit memasang ekspresi bingung setelah mendengar ini, bahkan umur seorang Raja Beladiri hanya sekitar 10 juta tahun. Saya mendengar bahwa Raja Beladiri panjang umur hanya hidup sekitar 20 juta tahun. Bagaimana Raja Iblis Apokaliptik ini bertahan sampai sekarang? Ini juga yang tidak dipahami oleh tubuh utama Wudow. Apakah dia akan bereinkarnasi? Tepat ketika Sirius menyuarakan dugaan ini, dia menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya, berkata, itu juga tidak mungkin. Jika dia bereinkarnasi, harus ada seseorang yang membimbingnya. Selanjutnya, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan tempur yang mengerikan setelah bereinkarnasi. Heavenura Thunder Emperor bertanya, Kaisar Iblis Pemusnahan Dunia memiliki temperamen yang kejam dan suka berperang di mana-mana. Apakah dia akan menyerang kita? Dalam pikiran tubuh utama Wudow, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali tatapan penuh arti Kaisar Iblis sebelum dia pergi. Jika Kaisar Iblis Pemusnahan Dunia ingin bertindak melawannya, dia akan memiliki kesempatan untuk melakukannya sekarang. Setidaknya tidak untuk saat ini. Tubuh sejati Wudow bergumam, Sekte Surga Wastelen terletak di tepi Domain Iblis. Bahkan jika Kaisar Iblis Armageddon ingin menaklukkan Domain Iblis, dia tidak akan bisa mencapai sini dalam waktu singkat. Semua orang sedikit lega. Tubuh sejati Wudow berkata lagi, Domain Iblis pasti akan berada dalam kekacauan ketika Kaisar Iblis Armageddon lahir. Sekte dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mungkin terlibat. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Heaven Wastelen tidak akan lagi berkembang keluar. Kita lihat saja. Sekte Surga Wastelen dan nama Araki Takeshi telah lama menyebar ke seluruh Domain Iblis dan bahkan Alam Surga. Jika ada teman lama lainnya dari Heaven Wastelen Sekte, mereka pasti akan mencari tahu dan mengambil inisiatif untuk mencari mereka. Jika Heaven Wastelen Sekte terus berkembang, mereka mungkin malah terseret ke dalam kekacauan Domain Iblis. Kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Tatapan tubuh sejati Wudow mendarat di Kiyu Siluo dan dia tiba-tiba bertanya, Kamu terluka. Kiyu Siluo ragu-ragu sejenak sebelum dia menganggup dan berkata, Aku baik-baik saja sekarang. Aku akan pulih setelah beristirahat selama beberapa waktu. Yan Bei Chen berkata, Beberapa orang putus asa dari Domain Iblis datang untuk Gu Taois dan Kiyu Taois. Untungnya, Kaisar Guntur Senior tiba tepat waktu dan membunuh mereka. Apa tingkat kultivasi mereka dan berapa banyak dari mereka? Tubuh sejati Wudow bertanya. Tidak banyak dari mereka. Gutongyu berkata, Satu Iblis Sejati dan tiga Dewa Surgawi peringkat sembilan. Apakah mereka memiliki dendam satu sama lain? Tubuh sejati Wudow bertanya lagi. Kiyu Siluo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, keempat ini tidak dikenal. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kaisar Guntur berkata, Saya meninggalkan satu hidup dan melakukan teknik pencarian jiwa padanya. Saya menemukan beberapa informasi. Orang-orang ini dipercayakan oleh seseorang. Aku tidak tahu siapa yang memesannya. Ekspresi Gutongyu rumit dan dia tidak berbicara. Kiyu Siluo sepertinya tahu sesuatu juga, tetapi dia mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Tubuh sejati Wudow tiba-tiba berkata, Jika saya tidak salah, itu pasti seseorang dari domain abadi. Atau lebih tepatnya, itu mungkin hasil karya Sider Immortal. Kiyu Siluo berkata, Kami berdua menebak bahwa itu pasti dia. Dia datang untuk Sol Huking Sider dan Desolate Flute. Sungguh hantu yang berlama-lama. Beraninya dia mengejar kita sampai ke sini. Mata tubuh sejati Wudow dingin dan nada suaranya seram. Patriark, lupakan saja. Kiyu Siluo berkata, Lagipula dia tidak berhasil. Sekarang dia telah gagal, dia mungkin tidak akan melakukan apapun di masa depan. Dia sudah ada di sini. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Serigala Surgawi tidak mau kalah. Tubuh sejati Wudow berpikir sejenak dan berkata, Jika saya pergi ke domain abadi awan ilahi, saya memiliki kesempatan untuk membunuh wanita ini, tapi Patriark tidak bisa mengambil risiko. Kiyu Siluo dengan cepat berkata, Zider Immortal Meng Yao adalah putri Jin Agung dan dia berkultivasi di sekte langit terbang sepanjang tahun. Tidak mungkin membunuhnya. Tubuh sejati Wudow menggelengkan kepalanya. Dia tidak khawatir tentang itu. Akan terlalu mudah bagi seorang wanita seperti Zider Immortal Meng Yao untuk dibunuh secara langsung. Hanya dengan menariknya turun dari alasnya di depan mata semua orang dan membuatnya kehilangan semua kemuliaan dan kemuliaan adalah hukuman terbesar baginya. Tubuh sejati Wudow memandang Kiyu Siluo dan tiba-tiba bertanya, Bagaimana Anda membandingkan dengan Meng Yao di Ziderdao? Saya tidak pernah bersaing dengannya. Saya tidak tahu siapa yang lebih baik. Kiyu Siluo menggelengkan kepalanya. Gutongyu berkata, Tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi darimu, tapi kamu pasti lebih baik darinya di Ziderdao. Kamu hanya tahu bagaimana membujukku. Kiyu Siluo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak menganggapnya serius. Tubuh sejati Wudow tiba-tiba berkata dengan pasti, Saya juga percaya bahwa Anda dapat mengalahkan Meng Yao. Kiyu Siluo tercengang. Itu mungkin bagi Gutongyu untuk membujuk dan menghiburnya, tetapi Patriark tidak akan pernah melakukan itu. Tubuh asli King Lian telah mendengar musik Kiyu Siluo sebelumnya. Bahkan tubuh sejati Wudow, yang berada jauh di dunia fana, terkejut dan tersentuh. Jika dia tidak mengintegrasikan semua yang dia miliki ke dalam Ziderdao, musiknya tidak akan mencapai level seperti itu. Tubuh sejati Wudow belum pernah mendengar musik Meng Yao sebelumnya. Tapi dia telah melihat keburukan dan kekejaman di hati Meng Yao. Hati Zider immortal tidak murni. Bahkan jika keterampilan sitarnya lebih baik, dia mungkin tidak bisa memainkan lagu yang menyentuh hati orang. Kiyu Siluo tersenyum pahit dan menghela nafas, dia adalah Zider immortal yang tinggi dan perkasa. Aku bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya, apalagi berdebat dengannya. Iblis Ji berkata, dia adalah sitar abadi dan kamu adalah iblis sitar. Kamu sudah setenar dia. Tubuh sejati Wudow tampak dingin ke arah alam abadi sembilan awan dan berkata dengan penuh arti, akan ada kesempatan. Bab 2548 Tiga hari kemudian, domain abadi Cakrawala Surgawi, Akademi Kiankun. Di gua tempat tinggalnya, Suzimo membuka matanya dan menghela nafas panjang. Sekarang setelah iblis Ji baik-baik saja, dia merasa lega. Selain dia, dia paling khawatir tentang Xiaoning. Tidak seperti monyet, roh malam, kitsune, lin suanji dan yang lainnya, Xiaoning naik dengan bantuan formasi inti dan tidak kuat dalam pertempuran. Dia mungkin tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan kejam di dunia atas. Tentu saja, mengingat reputasi dan pengaruh Suzimo saat ini, dia hanya bisa mencari paling banyak di domain immortal Cakrawala Ilahi, dia tidak bisa mempengaruhi domain abadi lainnya. Dia kemungkinan besar hanya akan dapat menggunakan reputasinya untuk mencari Xiaoning di domain abadi sembilan surga setelah menjadi abadi yang sempurna atau bahkan Raja Abadi. Tentu saja, Xiaoning mungkin tidak berada di alam surgawi, dia mungkin berada di dunia lain. Setelah semua orang dari darat Antianhuang bersatu kembali di domain iblis, tubuh sejati Wu Dao tidak segera memasuki pengasingan. Sebaliknya, dia begadang semalaman dengan Kaisar Guntur, Yan Bei Chen, Ming Zen dan Iblis Ji untuk mengenang masa lalu. Kaisar Guntur memberitahu Yan Bei Chen dan yang lainnya tentang perang kuno di mana para kaisar memimpin para ahli ras manusia untuk bertarung melawan sembilan ras primordial. Iblis Ji dan yang lainnya juga memberitahu Kaisar Guntur tentang pertempuran melawan sembilan ras primordial dan bahkan bencana darah iblis seumur hidup ini. Saat menyebutkan topik, semua orang minum dengan sungguh-sungguh dan sangat senang. Tiga hari kemudian, tubuh sejati Wu Dao pergi sekali lagi. Kali ini, tubuh sejati Wu Dao tidak memilih untuk memasuki pengasingan di Sekte Tianhuang. Sebaliknya, dia datang ke neraka Avicii. Banyak ahli dimakamkan di neraka Avicii dan warisan yang tak terhitung jumlahnya ditinggalkan. Setelah mendapatkan manual rahasia terlarang, sutra pemakaman surga, tubuh sejati Wu Dao bermaksud untuk menelusuri semua teknik kultivasi di neraka Avicii sebelum memasuki pengasingan sementara itu. Kali ini, dia bermaksud menyempurnakan Wu Dao sebelum keluar dari pengasingan. Sekarang dia telah mengolah tubuh Wu Dao yang sebenarnya untuk penguasaan yang lebih besar, menyempurnakan Wu Dao adalah hal yang paling mendesak untuk tubuh aslinya. Di gua tempat tinggal akademi. Selama hari-hari ini, Su Zemo tidak berkultivasi dalam pengasingan. Sebaliknya, dia memegang benih bodi di tangannya dan memahami sutra kitab suci pemakaman surga. Tak perlu dikatakan, kitab suci pemakaman surga pantas disebut sebagai kitab suci terlarang. Setiap kata dari tulisan suci ini mengandung kedalaman yang tak terbatas, dan setiap kalimat sudah cukup untuk membuatnya merenung untuk waktu yang lama. Untungnya, dia telah memperoleh benih bodi, yang secara signifikan meningkatkan pemahamannya tentang teknik kultivasi. Kalau tidak, jika dia ingin mendapatkan sesuatu dari kitab suci pemakaman surga, dia mungkin harus menghabiskan ribuan tahun. Su Zemo mencoba mengulurkan telapak tangannya dan perlahan menekan ke depan. Seketika, garis-garis ki iblis hitam pekat meledak dari tubuhnya. Telapak tangannya samar-samar berubah menjadi batu nisan raksasa yang tak bernyawa dan tak bernyawa. Tidak jauh, Momo dan Liu Ping kembali bersama. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka berseru kaget. Pada saat ini, Su Zemo terlihat sangat menakutkan. Auranya dingin dan gelap, dan batu nisan di depannya sepertinya bisa mengubur surga. Jantungnya berdetak kencang saat dia buru-buru menyebarkan keterampilan rahasia sutra pemakaman surga. Kitab suci pemakaman surga memang menakutkan, tetapi baru saja, kekuatan seni rahasia ini mungkin setara dengan macan putih menggigit mayat. Namun, setelah seni rahasia dirilis, ki iblis yang besar menyebabkan aura Su Zemo berubah drastis. Siapapun yang jeli akan dapat mengatakan bahwa itu adalah seni iblis pada pandangan pertama. Tidak pantas untuk menggunakannya di alam abadi sembilan awan. Apa yang terjadi di luar? Su Zemo memandang Momo dan Liu Ping dan bertanya. Sudah tiga hari sejak Demon Annihilation Emperor muncul. Berita itu seharusnya sudah menyebar ke setiap sudut alam surga sekarang. Seperti yang diharapkan, Liu Ping dengan cepat menceritakan informasi yang telah dia baca tentang kaisar iblis penghancur dunia dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Bahkan seorang kaisar kekaisaran sudah mati. Kaisar pemusnahan iblis itu benar-benar menakutkan. Liu Ping mendecahkan lidahnya. Su Zemo tersenyum tipis. Meskipun beberapa informasinya sedikit meleset, dia tidak membantahnya. Misalnya, putra mahkota Ling Xi'an, hampir tidak ada yang tahu bahwa dia mati di tangan Zun Jalan Beladiri. Dibandingkan dengan kematian kaisar iblis Ling Xi'an, putra mahkota Ling Xi'an diabaikan. Bahkan jika seseorang memperhatikan, mereka secara tidak sadar akan berpikir bahwa putra mahkota Ling Xi'an dibunuh oleh kaisar pemusnahan iblis. Raja Iblis Hiden Kong dan yang lainnya yang mengetahui kebenaran tidak akan mengambil inisiatif untuk mengklarifikasi. Pada saat itu, Wu Dao sendiri membunuh putra mahkota Ling Xi'an di bawah perlindungan sekelompok Raja Iblis. Jika mereka mengungkapkan ini, itu tidak akan terlihat bagus untuk mereka. Karena kebangkitan kaisar pemusnahan iblis, semua orang, termasuk Raja Iblis tersembunyi Kong dan Wu Dao sendiri, diabaikan. Tidak ada yang memperhatikan tindakan mereka. Ini menyebabkan kegemparan besar di alam surga. Kaisar abadi dari sembilan alam abadi semuanya terkejut. Itu bukan hanya alam surga. Kaisar dari alam lain juga menjadi gugup setelah mendengar tentang ini. Kaisar pemusnahan iblis bukanlah orang yang baik. Dia bertarung di mana-mana dan menginjak gunung mayat. Tangannya berlumuran darah. Dalam kehidupan ini, dia membunuh kaisar iblis segera setelah dia bangun. Siapa yang tahu berapa banyak darah yang akan dia timbulkan di masa depan? Sebenarnya, tidak perlu takut. Liu Ping berkata, Saya mendengar bahwa Tanah Suci Kebahagiaan memiliki seorang Raja Surgawi yang berhasil memasuki Kerajaan Kaisar. Nama Buddhisnya adalah Dewa Surgawi Liu Fan. Saya mendengar bahwa dia dulunya adalah Raja Surgawi Liu Fan. Ketika bosun muncul, dia membunuh beberapa Raja Surgawi dan menghilang. Hanya Raja Surgawi Liu Fan yang selamat. Raja Surgawi Liu Fan adalah berkah tersembunyi. Setelah bencana ini, ia menjadi seorang kaisar dan disebut Dewa Surgawi Liu Fan. Itu langkah. Su Zimo mengangguk. Untuk bisa selamat dari serangan kaisar bosun, dia harus luar biasa. Liu Ping berkata, Saya juga mendengar bahwa saat dia memasuki kerajaan kaisar, dia mulai berhotbah dan mengajar Dao. Banyak biksu dari Tanah Suci Kebahagiaan mengikutinya. Pengaruhnya berkembang. Alam Abadi Sembilan Cakrawala dan Tanah Suci Kebahagiaan pasti akan bergandengan tangan. Liu Ping berkata, Terakhir kali, Kaisar Kekaisaran dari Alam Abadi Sembilan Cakrawala dan Tanah Suci Kebahagiaan bekerja sama untuk membunuh bosun. Kali ini, bosun dan misi muncul. Situasinya serius. Kaisar Kekaisaran dari Alam Abadi Sembilan Cakrawala dan Tanah Murni Kebahagiaan tidak akan hanya menunggu kematian. Su Zimo mengangguk. Pertemuan Benua Alam Abadi Sembilan Cakrawala dan Tanah Murni Kebahagiaan akan menjadi waktu terbaik untuk bergandengan tangan. Dulu disebut Pertemuan Benua Alam Abadi Sembilan Cakrawala. Tapi kemudian, Alam Abadi Sembilan Awan dan Tanah Suci Kebahagiaan bergandengan tangan untuk membunuh bosun. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di satu tempat untuk bersaing memperebutkan True Immortal Ranking dan Arhat Ranking. Ini adalah Majelis Sembilan Awan. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak kedua kekuatan bersatu kembali untuk bersaing memperebutkan True Immortal Ranking dan Arhat Ranking, nama Pertemuan Benua Sembilan Cakrawala telah diturunkan. Bosun, ibu kota penghancur dunia telah muncul. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, alam surgawi dan alam Buddha mungkin akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka akan bergandengan tangan di Majelis Benua Sembilan Awan. Pada saat itu, tidak hanya para jenius mengerikan dari alam abadi Sembilan Cakrawala tetapi juga para biksu berbakat dari Tanah Murni Kebahagiaan. Kaisar Kekaisaran dari kedua belah pihak juga akan menggunakan kesempatan ini untuk membahas masalah ini. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Su Zemo untuk saat ini. Tubuh sejati Wu Dao berkultivasi di neraka Avicii, menyimpulkan metode kultivasi Wu Dao. Tubuh sejati King Lian berkultivasi dalam pengasingan lagi. Dia ingin mencapai peringkat ke-8 sebelum define firmamen Immortal Gathering. Bab 2549. Dalam sekejap mata, seribu tahun telah berlalu, dan pertemuan abadi Cakrawala Ilahi semakin dekat. Selama bertahun-tahun, ketika keajaiban sekte dan kekuatan utama keluar, para pembudidaya di daftar surga telah berubah beberapa kali. Bahkan beberapa dari 10 besar heaven roll yang diprediksi didorong keluar dan diganti. Saat pertemuan abadi Cakrawala Ilahi mendekat, persaingan di daftar surga menjadi lebih intens. Namun, 5 besar di daftar surga tidak tergoyahkan. Sejak pertempuran di Shuro, tidak ada perubahan. Pertama di daftar surga, Yun Ting dari Kerajaan Surgawi Ziksuan. Kedua, Kingu dari Sekte Surgawi Gunung dan Laut. Ketiga, Su Zimo dari Akademi Kiankun. Keempat, Zhong Feiyu dari Sekte Surgawi Terbang. Kelima, Lai Suan dari Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar. Kelima orang ini dengan kuat menempati 5 tempat teratas di daftar surga. Tidak peduli seberapa sengit pertempuran itu, mereka berlima masih stabil seperti gunung. Selain itu, sejak pertempuran di Shuro, mereka berlima telah memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan dan tidak muncul. Su Zimo dari Akademi Kiankun memang kuat. Pertempuran seribu tahun yang lalu memberi tekanan besar pada Yun Ting dan yang lainnya. Mereka semua telah berkultivasi dalam pengasingan untuk meningkat. Sepertinya tempat pertama di daftar surga akan diputuskan antara Yun Ting, Kingu, dan Su Zimo. Zong Feiyu juga tidak lemah. Bagaimanapun, dia disegel oleh segel darah jahat dalam pertempuran di Shuro. Saat tanggal pertemuan Abadi Cakrawala ilahi mendekat, banyak pembudidaya keluar dari pengasingan dan berkumpul dalam kelompok 2 dan 3 untuk membahas daftar surga. Secara umum, ada 7 kekuatan tingkat surga, 3 kerajaan surgawi, dan 4 sekte surgawi di alam Abadi Cakrawala surgawi. Meskipun Istana Cakrawala surgawi tidak termasuk di antara 7 kekuatan, itu memiliki status tinggi dan merupakan inti sejati dari alam Abadi Cakrawala surgawi. Lagipula, tidak ada ahli tingkat kaisar di belakang 7 kekuatan. Namun, ada kaisar abadi di Istana Cakrawala surgawi. Secara umum, kecuali untuk beberapa keadaan khusus, Istana Cakrawala surgawi tidak akan secara langsung campur tangan dalam urusan alam Abadi Cakrawala surgawi. Sebaliknya, itu akan diserahkan kepada 7 kekuatan tingkat surga untuk dikelola. Bahkan jika salah satu dari 7 kekuatan tingkat surga dihancurkan, kaisar abadi Cakrawala surgawi mungkin tidak muncul. Kebangkitan dan kejatuhan Kerajaan surgawi dan kebangkitan dan kejatuhan sekte adalah hal yang normal bagi para ahli puncak seperti kaisar abadi yang memiliki rentang hidup yang panjang. Selama mereka tidak mengancam Istana Cakrawala surgawi dan tidak memengaruhi posisinya, tentu saja dia tidak perlu mengambil tindakan. Pertemuan Abadi Cakrawala surgawi yang diadakan setiap 100 ribu tahun dianggap sebagai acara terbesar di alam Abadi Cakrawala surgawi. Acara ini diselenggarakan oleh Divine Firmament Palace. Pada saat yang sama, itu juga untuk menunjukkan kepada semua pembudidaya dan sekte di alam surgawi Cakrawala surgawi bahwa Istana Cakrawala surgawi lebih unggul dan tak tergoyahkan. Hanya ada satu hari tersisa sebelum Majelis Abadi Cakrawala surgawi. Berbicara secara logis, berbagai sekte dan faksi harus tiba di Istana Cakrawala surgawi satu hari sebelumnya. Banyak pembudidaya dan murid Akademi Kiankun telah berkumpul di luar Aula Teleportasi Akademi. Biasanya, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Abadi Cakrawala surgawi. Secara umum, hanya Dewa Sempurna dan Dewa Surga dari sekte dan faksi lain yang memenuhi syarat untuk memasuki wilayah Istana Langit Surgawi. Adapun tujuh kekuatan peringkat surga, mereka diberi perlakuan khusus. Istana Cakrawala surgawi mengizinkan tujuh pasukan kelas langit untuk membawa beberapa Dewa Bumi untuk berpartisipasi dalam acara tersebut untuk memperluas wawasan mereka. Kali ini, ada dua pemimpin dari Akademi Kiankun. Mereka berdua adalah murid dari Patriark Akademi, Moonlight Sword Immortal dan Painting Immortal Moking. Awalnya, menurut temperamen lukisan Immortal Moking, dia tidak ingin berpartisipasi dalam kesempatan seperti itu. Namun kali ini, Painting Immortal Moking justru berinisiatif untuk meminta izin. Seribu tahun yang lalu, Peri Moking telah membantu Suzimo pergi ke Gunung Awan Abu untuk menyelamatkan seseorang dan bahkan membunuh seorang Dewa Sempurna dari negara Jin. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, rumor tentang Peri Moking dan Suzimo telah menyebar jauh dan luas di alam abadi Cakrawala Surgawi. Dan kali ini, Peri Moking berinisiatif untuk meminta izin yang membuat imajinasi orang menjadi liar. Lebih dari 100 ribu murid berkumpul di depan Aula Teleportasi Akademi. Terlepas dari sebagian besar Dewa Surga, ada juga banyak murid sekte luar dengan bakat luar biasa. Kecuali ada beberapa keadaan khusus, tidak ada yang mau melewatkan peristiwa yang terjadi setiap 100 ribu tahun sekali ini. Selain itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Cakrawala Surgawi dalam keadaan normal. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak boleh dilewatkan. Pada saat itu, hampir semua murid akademi yang akan berpartisipasi dalam pertemuan abadi Cakrawala Surgawi telah berkumpul, tetapi tidak ada yang bergerak. Itu karena satu orang belum datang. Lebih dari 100 ribu pembudidaya sedang menunggu satu orang, tetapi sebagian besar murid akademi tampak normal dan tidak mengeluh. Itu karena orang ini telah membawa terlalu banyak kemuliaan ke akademi. Pertama di gulungan bumi, diprediksi ketiga di gulungan surga, dan pertempuran yang menghancurkan bumi di medan Perang Shuro. Moonlight Sword Immortal berdiri dengan tangan di belakang, matanya terpejam dan wajahnya tanpa ekspresi. Seorang immortal yang sempurna, untuk menjelat Moonlight Sword Immortal, tiba-tiba bergumam, sungguh arogan. Dia benar-benar membuat begitu banyak dari kita menunggunya. Jangan lupa, dia, Su Zimo, bukan yang pertama di gulungan surga, juga bukan murid sejati akademi. Yang Ruoxu merenung dan berkata, dia harus ditunda oleh sesuatu yang penting. Anak daunnya menjaga pintu dan tidak membiarkan siapapun masuk. Sangat mungkin dia berada pada tahap kultivasi yang kritis dan tidak dapat diganggu. Moking tiba-tiba berkata, selama kita mencapai istana Cakrawala Surgawi satu hari sebelumnya, kita masih punya beberapa jam. Kita bisa melakukannya. Tetapi, The Perfected Immortal ingin mengatakan sesuatu. Moonlight Sword Immortal tiba-tiba membuka matanya dan menyela, tidak ada salahnya menunggu. Saudara Junior Su bersaing untuk gulungan surga, dan dia juga melakukan perbuatan baik untuk akademi. Kita harus bersabar. Chen Suan tercengang. Bukankah Moonlight Sword Immortal berhubungan buruk dengan Su Zimo? Mengapa dia tiba-tiba berbicara untuk Su Zimo hari ini? Iya-iya-iya. Meskipun dia bingung, Chen Suan buru-buru mengangguk setuju. Yang Ruok Su sedikit mengernyit dan menatap Moonlight Sword Immortal dalam-dalam, tetapi ekspresi yang terakhir sama seperti biasanya. Tidak lama kemudian, seorang kultivator berjubah hijau berlari dari arah sekte dalam. Dia tiba dalam sekejap mata. Itu adalah Su Zimo. Surga abadi tingkat delapan, kakak senior Su telah menerobos lagi. Seorang murid sekte dalam penasaran dan melepaskan akal sehatnya untuk memeriksa tubuh Su Zimo. Dia kaget dan berseru. Dalam sekejap, indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuh Su Zimo. Semua orang terkejut. Su Zimo baru saja menembus ke alam abadi surga tingkat ketujuh di Medan Perang Sura. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, dia telah menembus ke alam abadi surga tingkat delapan. Ratusan ribu dewa surga yang hadir tahu bahwa di alam surga Yuan, lebih sulit untuk menerobos saat seseorang maju. Banyak orang terjebak di alam abadi surga tingkat tujuh selama puluhan ribu tahun dan bahkan mungkin tidak mencapai alam abadi surga tingkat delapan, apalagi menerobos. Su Zimo baru memasuki sekte dalam akademi selama kurang dari lima ribu tahun, tetapi dia telah berkultivasi ke alam abadi surga tingkat delapan. Kakak senior Su telah menerobos lagi. Dia harus berperingkat lebih tinggi dari Kingu pada gulungan surga yang diprediksi. Dia harus berada di peringkat kedua pada gulungan surga yang diprediksi. Gulungan surga yang diprediksi telah berakhir. Peringkat tidak akan diperbarui. Kakak senior Su telah menjadi surga abadi tingkat delapan. Peluang dia mengambil tempat pertama di Heaven Roll telah meningkat. Murid-murid akademi sangat bersemangat dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Yang Ruwok Su diam-diam mengingatkan Su Zimo, Saudara Su, hati-hati dengan pedang cahaya bulan. Aku merasa ada yang salah dengannya. Su Zimo mengangguk tanpa mengedipkan mata. Ayo pergi. Moonlight Sword Immortal melirik Su Zimo, lalu berbalik dan berjalan menuju Aola Teleportasi. Bab 2550 Istana Cakrawala Surgawi dibangun di atas gunung. Istana naik dan turun bersama dengan pegunungan. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Orang-orang akademikian kun diteleportasi keluar Istana Cakrawala Surgawi. Banyak murid menatap Istana Cakrawala Surgawi tidak jauh dan merasa terkejut. Pertemuan abadi Cakrawala Surgawi belum dimulai, tetapi sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di kaki Istana Cakrawala Surgawi. Mereka datang dari seluruh wilayah abadi Cakrawala Surgawi. Bahkan ada beberapa pembudidaya dari domain abadi lainnya. Itu sangat ramai. Lihat, para pembudidaya akademikian kun ada di sini. Kedatangan lebih dari seratus ribu murid akademikian kun menarik perhatian para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Yang mana yang diprediksi ketiga di gulungan surga, Suzimo. Yang di tengah baris kedua, dia mengenakan jubah hijau dan memiliki fitur yang halus. Dia terlihat sedikit lemah seperti seorang sarjana. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Dia bisa bertarung melawan enam ahli yang diprediksi berada di sepuluh besar gulungan surga. Hampir semua pembudidaya di wilayah abadi Cakrawala Surgawi telah mendengar tentang Suzimo, tetapi tidak banyak yang melihatnya. Wanita yang memimpin akademikian kun sangat cantik. Seseorang bergumam pada dirinya sendiri, matanya menatap lurus ke depan. Ini lukisan abadi, salah satu dari empat peri, Moking. Ya Tuhan, lukisan abadi juga ada di sini. Para pembudidaya yang telah berbicara tentang Suzimo langsung mengalihkan perhatian mereka ketika mereka mendengar nama lukisan immortal. Dalam sekejap, Painting Immortal Moking menjadi pusat dari Divine Firmament Palace dan menarik banyak tatapan. Dibandingkan dengan Suzimo, yang diprediksi berada di urutan ketiga dalam gulungan surga, lukisan immortal Moking jauh lebih terkenal. Selain itu, Painting Immortal Moking adalah yang paling sederhana dan misterius dari empat peri. Dia belum pernah berpartisipasi dalam acara seperti itu sebelumnya. Sekarang lukisan immortal Moking telah muncul, banyak pembudidaya terkejut. Mengapa Peri Moking tiba-tiba berpartisipasi dalam pertemuan Cakrawala Surgawi? Kamu masih belum tahu, kan? Saya mendengar bahwa Peri Moking dan Suzimo sangat dekat. Itu pasti rumor. Orang-orang mengatakan bahwa Peri Moking dan Yang Ruoksu memiliki sesuatu yang terjadi, tapi itu semua palsu. Rumor tentang Peri Moking dan Suzimo bukan tanpa dasar. Selama ini, Peri Moking telah muncul di depan umum beberapa kali karena Suzimo. Banyak orang yang sibuk berseri-seri dengan gembira dan saling berbisik. Diskusi semacam ini secara alami tidak luput dari perhatian Moonlight Sword Immortal, Painting Immortal Moking, dan yang lainnya. Moonlight Sword Immortal melirik lukisan Immortal Moking dari sudut matanya. Ekspresi Moking sama seperti biasanya, seolah-olah dia tidak peduli dengan rumor dan diskusi yang baru saja terjadi. Kilatan gelap melintas di kedalaman mata Moonlight Sword Immortal dan dia menjadi lebih bertekad. Rekan Taoise dari Akademi Kiankun, maaf sudah menunggu lama. Pada saat itu, seorang wanita terbang dari tidak jauh. Dia memiliki token Istana Langit Surgawi di pinggangnya. Dalam sekejap mata, dia mendekat dan berkata, Saya Bangau Ilahi. Istana Cakrawala Surgawi telah menyiapkan tempat untuk Anda tinggal. Silakan ikuti saya. Suzimo sedikit tercengang saat melihat Peri Bangau. Dia sepertinya salah satu dari enam orang di langit di atas medan perang di Shuro. Oh, ini very keren. Bagaimana kabarmu? Moonlight Sword Immortal menangkupkan tinjunya ke Fairy Kren dan menyapanya. Fairy Kren menganggup dan tersenyum pada Moonlight Sword Immortal. Mereka berdua hanya bertemu sekali dan tidak memiliki banyak hubungan. Tentu saja, salam tentang bagaimana kabarmu hanyalah rasa hormat dan dia tidak menganggapnya serius. Perhatiannya terfokus pada orang lain dari Akademi Kiankun. Namun, Moonlight Sword Immortal tidak memperhatikan dan bertanya lagi, saya mendengar bahwa Fairy Kren berpartisipasi dalam prediksi peringkat surga kali ini. Peri Kren adalah Immortal sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi. Bukan hal yang buruk jika dia bisa mengenalnya. Seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, Kren Ferry berbalik dan menatap Suzymo yang berada di belakang Moonlight Sword Immortal saat dia berjalan. Dia tersenyum lembut. Kamu seharusnya melihatku sebelumnya, kan? Suzymo ragu-ragu sejenak dan tidak menyembunyikan apapun. Dia menganggup dan berkata, Aku melihatmu dari jauh di medan perang di Shuro tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Itu sudah sangat mengesankan. Peri Bango tersenyum dan berkata, Dulu ketika kamu belum muncul dari dasar danau, aku sudah menaruh harapan besar padamu. Nanti, seperti yang diharapkan. Kamu sudah menjadi Immortal Surgawi Level 8. Kecepatan kultivasi Anda sangat cepat. Mereka berdua mengobrol dengan Riang dan mengabaikan Moonlight Sword Immortal. Dengan begitu banyak rekan murid yang hadir, Moonlight Sword Immortal tidak bisa tidak merasa kesal dan ekspresinya menjadi gelap ketika dia diabaikan. Lagipula kau tidak akan hidup lama. Moonlight Sword Immortal mencibir di dalam hatinya. Tak lama kemudian, para murid akademikian kun memasuki istana efek ilahi dan menghilang dari pandangan semua orang. Empat peri, sitar abadi dan lukisan abadi semuanya ada di sini. Aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk melihat buku abadi dan catur abadi kali ini. The Book Immortal mungkin datang. Bagaimanapun, Yunting adalah adik dari Book Immortal Yunsu. Jika empat peri benar-benar dapat berkumpul, itu akan menjadi kesempatan besar yang belum pernah dilihat oleh alam abadi Cakrawala Surgawi. Empat peri telah lama terkenal di domain Surgawi. Namun, pada kenyataannya, mereka berempat tidak pernah muncul di acara yang sama. Murid-murid akademikian kun tiba diakomodasi yang diatur oleh Istana Cakrawala Surgawi. Banyak pembudidaya bersemangat dan pergi berkeliling. Lukisan Immortal moking diam dan tidak berjalan-jalan. Yang Ruoksu menemani Su Zimo, takut Monlight Sword Immortal akan menyakiti Su Zimo. Di sore hari, seseorang mengetuk pintu. Yang Ruoksu memindai dengan indera ilahinya dan merasa lega. Hanya ada dua orang di luar, dan keduanya adalah Dewa Surga. Salah satunya adalah saudara laki-laki penguasa wilayah Pelangi Merah, Si Eking Cheng. Su Zimo berdiri dan menyambut mereka berdua masuk. Saudara Su. Si Eking Cheng tersenyum ketika dia melihat Su Zimo. Hanya dalam seribu tahun, aura Si Eking Cheng telah berubah drastis. Dia menjadi lebih stabil dan bermartabat, dan sedikit otoritas melintas di matanya. Di belakang Si Eking Cheng adalah Lai Suan, yang diprediksi berada di urutan kelima dalam daftar surga. Rekan Taui Su, bagaimana kabarmu? Lai Suan menangkupkan tinjunya pada Su Zimo dan berkata dengan ekspresi rumit. Meskipun Su Zimo telah mengalahkannya dua kali di medan perang di Shuro. Namun dalam hatinya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membenci Su Zimo. Dari sepuluh besar di gulungan surga, selain Zong Fei Yu yang lolos tanpa cedera, dia adalah satu-satunya yang tidak terluka, dan bahkan mendapat untung dari kemalangannya. Di bawah tekanan besar Su Zimo, dia akhirnya memahami makna tertinggi sutra matahari terbakar dari teknik rahasia api itu, dan kecakapan bertarungnya telah meningkat pesat. Bagaimana Tuan Ling Xia selama bertahun-tahun ini? Tanya Su Zimo. Si E King Cheng memandang Lai Suan dan berkata, dengan bantuan saudara Lai, dia telah menyelesaikan banyak masalah bagi saya dan membantu saya untuk berdiri teguh. Sebenarnya, melihat Si E King Cheng dan Lai Suan telah berkumpul, Su Zimo tahu bahwa Lai Suan telah menjadi bawahan Si E King Cheng. Ini kurang lebih seperti yang dia harapkan. Saat langit menjadi gelap, Si E King Cheng dan Lai Suan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Suatu malam berlalu, Yang Ruok Su tidak beristirahat sama sekali. Dia gugup dan siap menghadapi perubahan mendadak. Besok adalah pertemuan abadi Cakrawala Surgawi. Malam ini akan menjadi kesempatan terakhir Moonlight Sword Immortal. Tapi sampai subuh, tidak ada gerakan di dekatnya. Moonlight Sword Immortal sedang berkultivasi di sebuah ruangan tidak jauh. Dia bahkan tidak meninggalkan ruangan. Apakah itu hanya imajinasiku sebelumnya? Yang Ruok Su juga sedikit curiga. Tidak lama kemudian, orang-orang dari Akademi Kiankun berkumpul di luar dan bersiap untuk menuju ke Divine Firmamen Hall. Hari ini adalah hari di mana Divine Firmamen Immortal Gathering secara resmi akan dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!